Oke teman-teman, video kali ini saya mau memperbaiki Magikom Miyako ya. Ini kata orangnya mati total ya, gak ada panas sama sekali ya. Oke langsung aja ya, pertama di coba ya di tes di coloknya listrik ya. Ini kan ternyata lampunya tidak nyala ya, dua-duanya harusnya nyala salah satu ya. Kalau Magikom yang normal. Ini berarti ya, listrik gak masuk ya ke Magikom ya. Pegang dulu ya, takutnya trum ya. Dan langsung main pegang aja ya. Kita cabut dulu ya, speaker aja ya, calokannya. Kalau Magikom normal ya, walaupun lampunya padam, harus ada anget gitu, apa panas gitu ya. Ini elemennya harus panas ya, kalau Magikom normal ya. Kalau sesudah dicolokkan ke listrik ya. Kalau sampingnya anget gitu ya, harus ada yang anget. Kalau ini gak ada sama sekali ya, mati total ya. Langsung dibuka aja ya, dari bawang ke bawangnya. Ini ada tiga. Nah ini ya, buka dulu ya, satu. Ambil ya, harus jangan sampai hilang. Ini dua lagi yang disini ya, bautnya. Salop Magikom yang gede-gede, biasanya cuma satu bautnya ya. Kalau ini ada tiga ya. Sistemnya dibaut ya. Kalau yang gede-gede, sistemnya... Nyangkut gitu ya. Ini guys ya. Dibuka. Oh, ternyata kabelnya copot ya. Sudah pada copot. Ini ya, teman-teman ya guys ya. Sudah copot. Mungkin tadinya sama yang punya sudah dibongkar ya. Cuma mungkin takut salah masang. Jadi dia... Gak berani gitu ya. Ini kabelnya ada yang copot dua. Terus ini soketnya copot satu ya. Soket di suede ya. Mungkin yang punya bingung, mau masang ya. Jadi dia berani masang takut. Salah gitu ya. Ini kabel ada tiga ya. Yang copot, biru, sama kuning. Ini yang kuning biasanya arde, bumi gitu ya. Mau dipakai juga. Mau dipakai mau enggak, enggak apa-apa ya. Yang warna kuning itu arde ya. Oh, yang biru, sama coklat itu, api sama netral ya. Ini yang coklat terhubung ke sini ya. Ke termofuse ya. Yang kuning terhubung ke bodi. Bodi besi gitu ya. Arde bumi gitu ya. Bukan negatif ya. Ini arde gitu ya. Kalau enggak dipasang juga enggak apa-apa. Diputus juga. Tapi lebih baik dipasang ya. Yang penting intinya di sini ya. Yang kabel coklat dipasang ke hermopius. Terus, dan ini soket yang warna biru dipasang ke sweet ya. Untuk perpindahan proses memasak ke tengahangat gitu ya. Nah, yang ini yang kuning di sini ya. Dipasangnya yang kuning ke bodi ya. Di baut ya. Terus yang tadi yang coklat ke hermopius ya. Ini sudah saya pasang, sudah dirapihkan. Karena kabalnya jadi penek. Ini geser, ininya ya dibelah dulu. Soalnya kalau enggak dibelah begitu enggak sampai ya. Kabalnya jadi penek. Sudah dibelah begini, tinggal di lem. Lem korea gitu ya. Jadi kencang lagi. Jadi kuat. Periksa sambung-sambungannya ya. Takut ada yang longgar. Sebelum dipasang kembali ya. Mungkin tadinya ya yang punya mau coba pasang sendiri ya. Dibongkar mungkin. Terus dia enggak berani ya pasang kabelnya. Takut salah. Sudah dipasang sama kabah-kabahnya. Kita tinggal pasang lagi ya. Kita tes ya. Pasang kembali. Kita tes. Jangan dulu dipasang baut lah. Tes ya. Takutnya. Thermobiusnya yang kena gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Udah nyala nih lampunya. Ini proses memasak nih ya. Nyala satu ya. Itu proses memasak ya. Eh yang tadi proses penghangat. Nah yang ini proses memasak ya. Kalau ditekan ke bawah proses memasak ya. Jadi jika ini tidak rusak ya. Mungkin tadi. Tadinya di teman saya itu. Colokannya yang kenor apa yang rusak. Nggak nyambung sama sekali ya. Strumnya. Ini sudah ada panasnya ya. Kalau normal ya. Saya pegang panas banget ini ya. Ini elemen pemasaknya yang bawah ya. Kalau yang samping elemen penghangat. Intinya kalau menyikap normal. Kalau di colok industri harus ada panas-panasnya ya. Apa anget gitu ya. Kalau dingin sama sekali berarti rusak ya. Apa ada kabelnya yang putus. Apa termobiusnya yang putus ya. Cuma itu aja ya. Terusakannya ya. Oke. Tuan-tuan telah menonton ya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Tuan-tuan telah menonton ya.